hai 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 yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman terima kasih untuk waktunya kita ngobrol-ngobrol malam hari ini bahas-bahas apa yang udah dipanas-panasin Pak Anug juga ya di grup ya kita bakal ngobrol-ngobrol masalah bukan masalah kita bakal ngobrol-ngobrol tentang plugin kita yang keren banget nih kemarin saya dan Pak Anug udah nyoba-nyoba dan kami rasa ini keren terlalu keren Pak Nug ya kalau kita simpen sendiri atau kita nggak share ke banyak orang karena satu lagi open source terus ditanya juga open source jadi eh nggak ada masalah kalau kita share ke banyak orang nah eh mungkin Pak Nug bisa cerita sedikit kali eh kita dulu Pak Nug sebenarnya kalau kita pakai plugin di air di kereta ini apa sih benefit yang potensial buat didapat sama teman-teman yang pakai kereta nih ya dari benefit ya manfaat yang bisa didapatkan sama teman-teman yang pertama kita bisa eh meng-create gambar itu jadi lebih cepat ya jadi yang pertama kalau kita dulu gambar itu berjam-jam atau mungkin berdiri hari nunggu ide ide nggak datang akhirnya mangkrak ya kan nah kalau dengan adanya plugin ini mungkin akan mempercepat proses ya baik itu menjenerate ide maupun untuk meng-create gambar secara langsung itu bisa jauh lebih cepat bahkan hitungan hitungan menit udah kelar gitu dibandingkan kalau teman-teman gambar secara manual nah bener sih itu yang paling paling kerasa tuh ininya pas nyari ide Pak Nug ya nah ini biasanya teman-teman ilustrator itu suka buntu di ide ya biasanya dapat order apa gitu dapat briefing apa gitu kadang-kadang nyari idenya itu bisa berhari-hari gitu ya kadang-kadang harus ke kamar mandi dulu ya itu ide baru bisa keluar gitu ya kadang-kadang kalau deadline sudah mendekat gitu ya satu hari besok udah deadline ide baru keluar nah eksekusinya dua hari ya repot ya kan nah itu jadi bisa disini teman-teman bisa mendapatkan manfaat mungkin lebih daripada kalau teman-teman bekerja secara konvensional Oke jadi kadang-kadang juga ini panuk apa masih ada teman-teman yang khawatir gitu ah ini dengan ada AI kita jadi ini dong apa istilahnya kayak nilai sininya berkurang dong gitu itu kalau murah panuk sendiri gimana tuh sebagai panuk kan juga ilustrator kan jadi sebenernya statement kayak gitu tuh bener gak sih atau cocok gak sih buat panuknya kalau dari nilai seni memang jadi gini ya jadi AI sendiri bekerja berdasarkan data ya berdasarkan gambar-gambar yang sudah di create sebelumnya sehingga dia mengajukan mungkin ke beberapa karya teman-teman juga gimana developer ini mungkin tidak tidak mengambil dari punya teman-teman tapi bisa kayak pelangganan di katakanlah misalkan di kanva ya Kapan hari di kanva itu juga menggunakan EI jadi mereka bayar-bayar karyanya teman-teman teman-teman untuk dijadikan model pembelajaran jadi kembali lagi bahwa EI ini sebenarnya masih membutuhkan model pembelajaran untuk dilatih siapa yang melatih ya tentu dari karyanya teman-teman yang sudah berkontribusi membuat karya untuk untuk dijadikan model dijadikan model pembelajaran seperti itu jadi sebenarnya kembali lagi bahwa teman-teman sebenarnya nggak perlu takut sih istilahnya nanti lapangan pekerjaan atau apapun itu pasti masih membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan menggambar secara manual terus apakah apakah apa tadi itu pertanyaannya tadi mas Rania nilai sebenarnya jadi berkurang gitu nilai sebenarnya berkurang ini juga agak bingung ya saya menjawabnya karena untuk nilai sendiri ini sifatnya kadang-kadang subjektif ya jadi bagi sebagian orang ini bagus kadang-kadang bagi sebagian yang lain enggak tapi kembali lagi bahwa sekarang pun juga muncul teman-teman yang ah ini pasti kerjaannya AI ah ini pasti kerjaannya AI jadi kadang-kadang gambar manual dianggap AI nah mungkin memang yang lebih sebenarnya saya dari dulu sudah diajarkan oleh guru saya dulu itu selalu berpesan jangan melulu main dunia digital kadang-kadang kita harus main di dunia konvensional ya di dunia manual di dunia gambar apa istilahnya ya gambar di atas kertas atau di media-media lain yang bukan digital itu karena memang nilainya tidak bisa digantikan oleh media digital tapi ya kembali lagi kita nanti lihat tren berikutnya nanti akan seperti apa ya ini nanti ya kita tunggu lima tahun kedepan lah kurang lebih kalau paling nggak kita inilah eh buat teman-teman terlalu teman-teman game skip ya jangan sampai kaget dengan perkembangan desain yang ada kayak sekarang nih jadi kita mesti tetap bisa bersaing apa bagaimanapun keadanya tunah salah satunya eh dengan manfaatkan aplikasi-aplikasi open source yang emang menurut saya sudah banyak yang powerful sekarang beda sama ya perkembangan kalau kita ngomongin perkembangan mungkin 10-10 tahun lalu aplikasi kayak inscape juga sama kayak sekarang lah jelas tuh besar banget game juga dulu kayak masih apa ya cuman bisa buat cuman kepake buat ganti-ganti background doang gitu-gitu kan nah sekarang dah apalagi sekarang kita nih yang menurut saya sih sebenarnya di game tuh ada dukungan apa pernah sebut nemu juga dukungan apa bukan eh sih kayak jadi ya nambahin fitur seleksi gitu jadi saya seleksinya lebih lebih apa bisa ya otomatis gitu cuman belum semata kayak di krita di krita tuh ada juga nah eh kita bisa bersaing dan kita bisa apa terus update dengan perkembangan teknologi sama perkembangan desain sekarang ada salahnya kita malam hari ini kita bakal nyoba-nyoba ya Pak Nuk ya eh gimana sih kalau misalkan kita pakai AI di krita nah panuk mungkin boleh kalau mau share screen duluan oke belum ada nih fitur share screennya belum ada penanggung ya Oh ya udah panuk oke sudah teman-teman sudah bisa lihat ya iya ini langsung kita coba ya ini ya Oh mungkin dari ini pun apa elaman extensinya dulu kali ya mungkin mungkin cara pemasangannya dulu ya mungkin ya mungkin saya jelaskan singkat aja karena mungkin kalau masanya memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya di cara-cara singkatnya aja jadi yang pertama teman-teman eh di sini krita yang perlu dipasang itu versinya adalah 5.2.2 itu berdasarkan dari dari pengembang kemarin menyarankan untuk menggunakan krita versi ini ya atau ke atas ya kalau versi dibawahnya saya belum coba 5.2 minimal minimal 5.2 nah yang berikutnya teman-teman harus pasang terlebih dahulu pluginnya itu teman-teman bisa download di github ya Nah mungkin nanti bisa di-share mas Rania untuk linknya nah ini linknya di sini ya teman-teman bisa baca di sini nah ini yang saling kari merah nih ya nah itu teman-teman bisa baca di situ nah teman-teman tinggal download saja nah di sini juga ada panduan juga buat teman-teman yang pakai linux pakai windows nah di sini teman-teman sudah ada installation ya tinggal baca di sini tinggal download ya ini untuk penyimpanannya taruh pluginnya dimana itu teman-teman bisa sesuaikan dengan operating system yang teman-teman pakai nah kalau sudah teman-teman kalau sudah download plugin ini di sini ya linknya download plugin itu teman-teman bisa masukkan ke directory yang sudah ditentukan misalkan di linux nah ini ada linknya di sini nah tapi di beberapa kasus teman-teman harus masang di directory-nya mungkin berbeda jadi saya kemarin pakai snap ya ini ya kemarin snap atau flatpak ya nah itu teman-teman tinggal masuk ke bagian setting nah di bagian configuration ini teman-teman bisa masuk ke resource nah di resource ini teman-teman nah ini yang saya tandai merah kelihatan ya merahnya ya nah ini teman-teman bisa baca di sini nah ini directory tempat teman-teman menyimpan pluginnya yang sudah teman-teman download tadi nah teman-teman tinggal buka di sini nanti akan kelihatan ya di sini nah itu masuk ke pij kerita klik dua kali nah ini sudah saya simpan di sini e-division ya isinya apa saja nah ini ya tinggal kopas di situ aja nah kalau sudah teman-teman tinggal restart apa namanya kerita kalau sudah di restart nanti baru diaktifkannya di sini di bagian python plugin manager nah di sini ada AI image diffusion nah ini ya kelihatan ya kelihatan tanda merahnya kelihatan gak ini mas Rania kelihatan-kelihatan kelihatan ya oke nah ini yang saya tandai merah ini ya teman-teman tinggal aktifkan di situ kalau sudah teman-teman restart ya restart restart lagi kalau sudah baru teman-teman buka lembar kerja baru ya bikin new saya pakai ukuran 1080 x 1080 resolusi 300 untuk ukuran terserah teman-teman ya yang penting jangan ini jangan 4k ya Afi Raffi ya nanti berpengaruh ya kemarin sempet nyoba tuh si Afi langsung ukuran 4k atau 3k enggak uh ngeblank pak enggak anu durasinya enggak lama langsung ngeblank enggak durasinya lama enggak kelar maksudnya enggak kelar-kelar ya gitu karena nungguin ngerender segitu banyak 8k 8 kali 4k bagus nah kalau ini teman-teman tinggal masuk ke bagian setting di bagian docker ya nah teman-teman tinggal tentang AI image generation nah disini sudah ada tapi sebelum itu teman-teman masuk biasanya ke bagian setting disini nah itu biasanya diarahkan ke sini terlebih dahulu untuk dilakukan koneksi nah disini ada 2 pilihan yang pertama menggunakan local server yang bagian atas ini yang kedua menggunakan remote ya jadi menggunakan GPU eksternal GPU apa ya online ya pakai cloud ya cloud GPU atau biasanya apa menyebutnya biasanya render farm kalau nggak salah ya RAM CPU nah itu biasanya rental ya rental GPU itu teman-teman bisa menggunakan rental kalau device teman-teman GPU nya teman-teman kurang mumpuni jadi teman-teman bisa menggunakan yang di bagian bawah kalau yang di bagian atas ini lokal ya nah itu teman-teman harus install terlebih dahulu nah biasanya disini teman-teman aktifkan dulu yang belum di install apa saja ini kalau yang GPU nya sudah mumpuni ya nah itu tinggal klik install disini itu sudah bisa dipergunakan nah kalau tanda-tanda merah ini biasanya ada error ya nggak bisa dipakai nah kebetulan saya sama Mas Rania kemarin coba yang menggunakan rental ya jadi itu menggunakan koneksi ke eksternal server ya nah untuk koneksi ke eksternal server ini teman-teman bisa pakai apa namanya runpot ya kemarin ya runpot itu teman-teman bisa lihat di bagian di tab ini sudah dijelaskan ya secara terperinci kalau menggunakan GPU Cloud nah ini di bagian bawah sini ya nah teman-teman bisa baca disini nah step-stepnya bagaimana terus disini developer juga menawarkan rental GPU menggunakan runpot.io atau fast.ai itu teman-teman bisa pakai salah satu dari keduanya kemarin saya mencoba runpot mencoba runpot nah step-by-stepnya bisa klik di sini teman-teman nanti diarahkan ya ini kalau sudah teman-teman ya nah ini tinggal baca disini oh sebentar nih tandanya belum hilang oke nah ini teman-teman diarahkan untuk memilih GPU ya mana yang kira-kira harganya bersahabat buat teman-teman nah ini ada yang 0,24 per jam teman-teman tinggal pilih nah disini teman-teman diarahkan untuk memilih template ya kalau teman-teman sudah login sudah bikin akun disitu nah teman-teman tinggal pilih link ini ya linknya ini dia sudah punya template yang mengarahkan ke krita ini teman-teman tinggal klik disini nanti diarahkan nah ini contohnya seperti ini sudah muncul ya ini munculnya seperti ini kalau teman-teman menggunakan template dari krita namanya Stable Diffusion Compi UI for krita nah kalau sudah pakai ini teman-teman teman-teman pilih mana yang harganya murah atau bersahabat buat teman-teman ini ada yang 0,34 ada yang 0,79 ada yang 2,29 disini ada dua pilihan secure sama community cloud kemarin kita pilih yang community nah ini ada yang murah juga harganya 0,19 per jam teman-teman bisa tinggal klik deploy lalu tunggu sampai selesai ya cuman ya memang waktunya agak lumayan lama kemarin ya kurang lebih 15 menit lebih lah ya 15 menit lebih nah kalau sudah nanti teman-teman diarahkan ke bagian pot nah nanti otomatis akan keluar seperti ini ini yang sudah yang sudah saya pilih sama Mas Rania kemarin ada kemarin sih satu cuma karena tadi yang satunya sudah terpakai jadi saya tambah lagi di bagian bawah nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman tampilannya kurang lebih seperti ini kalau sudah teman-teman pilih nah nanti ketika teman-teman mau mengaktifkan teman-teman tinggal pilih di bagian connect nah di bagian connect ini teman-teman pilih connect to http service nah ini klik disinilah ini nanti di copy ya di bagian sini nanti di copy nah tampilannya seperti ini teman-teman nah tampilannya seperti ini ini berarti sudah bisa dipakai ya itu tinggal di copy di bagian ini ya kita copy lalu di paste di bagian keritanya disini nah ini kita paste disini ya kita paste lalu kita pilih klik connect nanti otomatis bisa terkoneksi oh ini tidak connect ya oh ini sebentar saya copy dulu itu salah tadi ya ternyata itu tadi punyanya gamescape yang masuk jadi belum sempat ke kopas nah ini kalau sudah nanti otomatis ada tulisan connected ini sudah bisa dipakai teman-teman kalau sudah hijau seperti ini baru bisa dipakai kita klik ok jadi tahap pemasangan sudah selesai jadi kalau yang teman-teman lokal enggak perlu pakai cara kayak gitu tadi kalau yang itu untuk yang rental ya nah disini teman-teman sudah tinggal sudah bisa pakai ya prinsipnya sudah bisa pakai caranya teman-teman tinggal munculkan di image generationnya tadi eits sorry 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 nah disini teman-teman mau pengaturan tinggal di bagian gambar gigi nah ini ya untuk pengaturan lebih detailnya teman-teman style nya apa yang mau digunakan misalkan ya disini ada mid journey ada sinematik ya macem-macem ya tinggal teman-teman pakai mana yang kira-kira cocok ya nah kalau sudah teman-teman tinggal ketikan perintah yang ada disini ya ini mau ketik perintah apa nih misalkan selain itu teman-teman juga bisa mengacu ke sebuah gambar misalkan ya nah itu teman-teman tinggal tambah layer di bagian bawah sini misalkan saya mau mengacu ke gambar apa ya line art misalkan saya misalkan mau gambar apa ya disini ya nanya ya gambar kucing misalkan ya misalkan gambar kucing ya kucingnya jelek-jelekan aja lah ya ini misalkan ya nah di sebelah kanan kiri ada pohon misalkan ini pohon ya jelek ya gambarnya ya misalkan ini ya di bagian belakang ada rumah misalkan ya baru nanti kita tinggal generate ya cuman tinggal ketik misalkan ini kucing ya nah misalnya seperti ini lah kita tinggal generate aja lalu sudah ya ini mengacu ke pane layer 1 ya karena disini yang kita gambar adalah pane layer 1 maka ini mengacu ke sini mungkin sebelumnya saya geser ke bawah dulu ya biar pas tengah oke sip ya kalau sudah kita tinggal generate disini klik nah ini sudah jalan ada progressnya di bagian bawah nah teman-teman tinggal menunggu kira-kira nanti hasilnya seperti apa sih nah ini hasilnya nah ini ada gambar apa ini nah ini sesuai gak sih dengan yang kita gambar tadi yuk sesuai ini ini adalah digital artwork ya yang kita pilih ya teman-teman bisa milih misalkan cinematic foto gitu ya ini kita coba ya cinematic foto misalkan itu style-nya mungkin beda dengan ini kalau ini lebih style-nya ke digital artwork ya nah ini sekarang kita coba yang cinematic foto kita pakai yang sama kita generate apakah hasilnya sama atau beda ini nanti nah ini progresnya mulai berjalan ini tadi kurang lebih berapa menit ini tadi gak sampai semenit pak gak sampai semenit ya jadi penggunaan GPU secara online ini memang lebih cepat ya nah ini hasilnya untuk cinematic foto agak lumayan aneh ya atau teman-teman juga bisa ganti misalkan line art ini menjadi scribble scribble nah kita coba lagi ya kita generate dulu scribble ini lebih cepat ya nah ini scribble lebih apa istilahnya itu oret-oret-oretan ya atau teman-teman mau bikin sendiri tapi tidak mengacu ke ini ya tidak mengacu ke gambar yang sudah teman-teman buat misalkan itu bisa ininya di nonaktifkan itu misalkan kita bikin apa nih kira-kira gambar apa nih mas Rania ada ide gak biasanya yang cepat idenya nih Bayu Aji nih kita tanya Bayu Aji Bayu bagaimana Bayu nah coba ini Musang Pak Musang tapi dilatar di hutan gitu jadi ada backgroundnya di jungle atau di forest guys oke ada lagi yang ditambahin ini aja oke kita generate dulu ya oke oke nah ini kalau tanpa acuan gambar ya ini lebih ke foto ya foto mungkin karena ini pilihannya cinematic foto mungkin karena ini pilihannya cinematic foto nah ini untuk peng aplikasiannya harus di apply dulu ya teman-teman ya nah ini applynya ada disini itu baru dia ter-generate nah ada keterangannya generate ya disini juga bisa kemarin kita coba itu menggunakan kerangka ya teman-teman jadi disini ada pilihan untuk penggunaan kerangka ini biasanya untuk membuat karakter karakter kita buat layer vector dulu ya kemarin kalau nggak salah vector layer ini kita aktifkan oh langsung generate ya ya kontrol post oh ini kemarin gimana ini mas Rani ya ini di inflect dulu ya bintang tuh ya bintang ini karakter ya oh ini untuk untuk membuat karakter berdasarkan poster-poser tertentu ya ini saya geser dulu bisa hai 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 wih salah hai 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 tuh notnya emang kecilan ya kadang jadi kegede jadi gede iya gimana ini di andu-andu berkali-kali tua ini ini untuk menggeser menggunakan node ini oh ini pakai ini jadi pakai yang kalau di inkskip edited by node ya oh kok tidak ikut bener-bener yang tadi pak cuman yang bener ini ya bener itu ini kok gesernya gini ya zoom aja biar gampang ngekliknya ah klik yang tengah ah oh iya sorry 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 ini harus di klik dulu hai 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 oke mungkin seperti ini dulu ya ya buat coba-coba dululah terus ini kita pakai digital art digital art bu sel terus karakternya apa nih karakter ya biar gampang latarnya putih dulu aja kenapa kalau biar gampang latarnya putih dulu aja deh biar gampang diatur-atur ntar itu yang ini di jungle tuh diganti white white background atau apa oh iya teman-teman kalau misal eh apa sambil nonton Pak Nuk nih ada pertanyaan langsung aja di apa resen itu ada di pojok kiri bawah tuh ada gambar tangan tuh ke tangan aja kalau mau tanya oke oke kalau sudah kita generate ya Mas Rani ya yuk kita coba nih yuk kita coba nih cek coba nih ya kontrol post ya kita cek terlebih dahulu ini termasuk lebih ini ya lebih cepet dari mid journey ya ini ya jadi kita bandingkan dulu dengan posonya ya cuman tidak 100% ya ini ya hasilnya ya oke mungkin sampai disini teman-teman ada yang mau request atau apa gitu oke biar ini ngobrol aja pakai mikir nyalain nggak papa kok nggak usah ini biar nggak lama nggak itu yang atas itu buat apa sih Pak yang di kepala dulu Pak yang di kepala ini kayak antena gitu Pak nah itu ternyata kalau nggak salah ini bagian mata atau telinga kemarin kita coba yang paling pinggir itu telinga ternyata Pak yang paling pinggir telinga ya sebenarnya di di bagian di tutornya itu sebenarnya kemarin itu ada sih sebenarnya gimana ya gimana ya di hai 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 enggak ada ya terus yang paling tepi itu telinga ternyata ini pasti bayiwaji terakhirnya ngetes sih yang dia pakar pose gitu ya iya pakar pose kan bayiwaji penasaran penasaran karena pernah lihat ada orang bikin gitu kan penasaran atasnya tuh nah biasanya pernah lihat tuh yang bener-bener bisa manfaatin tuh kalau ini tahu ini nggak sih apa boneka manekin gitu yang biasanya bahas itu rentah kayu gitu nah diatur posnya di foto terus di apa set posnya tuh lebih lebih jadi lebih realistis gitu jadi karena posnya kan berdasarkan apa sendi yang mendekati real kan cek cek beneran ya iya 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 jadi yang dipasang pak nuk tadi yang dirantot itu kan apa slide default model yang dibawa sama si plugin ya kan bisa di apa dibukain menu-menu apa settingnya enggak panuk yang bergini lagu bagian gear-gear yang bergir yang settingan paginya bisa dicek di modul cek poin itu kan nah defaultnya ada tiga tuh jadi realistic realistik Vision Jagernet sama Dream Shipper biasanya kalau ilustrasi pakainya Dream Shipper atau Jagernet terus kalau yang foto biasanya pakai realistik Vision nah mungkin kita sedikit kenalan sama UI nya juga ya fungsi-fungsinya teman-teman di plugin ini tuh bisa bikin template misal saya udah ada template nih misal yang biasanya pakai di midjernih misalkan atau dimana itu udah saya udah sering pakai tinggal nyari aja sudah kita tinggal nyari model yang dipakai midi midjernih tuh kita download kemudian kita masukin ke copy UI yang ada di server nanti bakal muncul ntar saya tunjukin yang dipunya saya terus nanti tinggal nambah yang di atas tuh style preset nah itu coba dipindah-pindah panuk nah panuk kemarin sempet nyoba disini terus di midjernih midjernih gitu tapi karena disini enggak ada modelnya jadi template itu enggak bisa dipakai tuh nah itu yang preset bagian atas terus ada namanya Laura nah mungkin kalau teman-teman mau apa serius buat apa selain nyobain ini terus nanti bisa apa lebih mau dipakai produk production gitu mungkin juga mesti lebih aware sama nama-namanya Laura Laura tuh apaan sih tergambangnya dia ekstensi dari model yang ada di checkpoint nah misalkan kayak tadi ya eh yang foto tadi itu kan istilahnya dia model untuk gambar-gambar foto secara umum nah gimana kalau misalkan saya pengennya foto bangunan teman-teman bisa nyari Laura yang memang di training atau data yang di training untuk foto bangunan jadi nanti hasil yang dimasukkan ke prom outputnya itu bisa lebih mendekati apa yang teman-teman ini apa pengen nah karena di tempatnya panuk itu masih default bawaan belum ada tambahan apapun jadi loranya di situ masih kosong kayak gitu nah kalau misalkan teman-teman punya prom yang panjang-panjang itu dan sering berulang bisa dimasukin ke style prom itu nanti akan otomatis dipanggil ketika teman-teman memilih preset yang ada di atas itu termasuk negatif prom kalau belum tahu negatif prom itu setelahnya buat menyeleksi apa yang seharusnya nggak muncul di gambar misalnya yang paling sering kan kalau jenis apa gambar apa kita jenis foto jarinya kelebihan atau binatang tapi telinganya banyak gitu nah itu bisa dihindari dengan menambahkan negatif rom misalnya jangan sampai kebanyakan jari atau jangan sampai eh gesturnya aneh atau sikunya nggak pas dan lain-lain tuh bisa diatur di situ biasanya banyak kok template-template untuk negatif prom itu nanti disesuaikan dengan gambarnya Oke ada pertanyaan nggak kira-kira Hai pet di sini ngomong-ngomong aja nih yang udah pasang ini siapa yang udah pasang lagi nih Hai nah mau cobain Hai saya ini deh saya coba share screen dulu ya obat biar tahu perbandingan yang ini yang punya pandang yang default ya default dari apa saya default dari ininya dari bawaan pelagiannya Hai eh bentar hai 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 kelihatan kelihatan-kelihatan Oke bentar hai 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 tadi paniknya pakai apa Pak yang yang dirampot tadi kenapa versi GPU nya pakai apa yang dirampot enggak enggak dengar apa-apa gimana versi GPU yang dipakai Oh tadi punya saya tadi ya ini pakai rtx-4000-4000 ya nah ini yang di fasai saya pakai rtx-3070 ti tuh rennya perjam 0,110 dolar jadi kalau nggak dipakai dia nggak ini nggak apa nggak ngurangin saldo tapi kalau dipakai baru ngurangin yang otomatis jalan tuh penyimpanan bisnya sama beberapa ada yang internetnya tidak gratis kalau ini internetnya nol jadi tersebut gratis nggak dihitung eh Oke ini yang tadi saya bilang nah kalau dipunya Pak Nook opsinya tadi cuman tiga Pak Nook ya nah disini udah ada disini yang tadi saya bikin buat apa posternya tadi terus dream shipper bawaan nah ini Open Journey sebenarnya dia dia model trainingnya mirip-mirip sama Mid Journey kemudian ada STXL ini stabil stabil diffusion yang XL terus ada Lora ini digital Artwork misal saya pengen gambar makanan nih saya nyari foto Oh sorry saya nyari Lora yang dia di training khusus untuk makanan di teman-teman bisa apa coba cari-cari Nah kita lihat hasilnya nih kita nanti bisa bandingin sih eh eh Oh ini kita ganti dulu ke yang food tadi ya Pak ini kasanya lebih lama Pak Nugya kenapa lebih lama dari yang A tadi GPU nya tapi yang jelas di bawahnya yang kemarin kita coba sih masih cepat sih masih cepat sih masih cepat nah ini kenapa jadi banyak ini karena kita nggak ngasih sep the bowl of ini kita coba performance ini ini jadi biasanya dipengaruhi oleh prom yang kita ketikkan ya jadi kalau kita ngetiknya terlalu sederhana mungkin mereka bisa meng-create secara abstrak ya ya bener nah kalau kita bisa membuat prom yang lebih detail mungkin dia bisa lebih spesifik jadi hasilnya lebih lebih oke kan daripada kita ini nah ini kita pakai istilahnya tadi Lora atau data yang udah di training secara spesifik tadi untuk data tertentu kita pakai tadi pakai Lora yang emang khusus makanan nah bagaimana kalau misalkan eh saya pakai ini kan ada nih jadi sudah disini ada dua yang satu disini biasanya Pixar Modern Disney ke ntar nah ini nggak pakai Lora ya selset ganti pakai nih akan yang sama ya hai 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 Nah hasilnya beda dari warna kemudian dari sudut pengambilan gambar dan lain-lain itu beda Karena yang ini memang udah di training untuk food photography Nah yang ini masih generic Yaudah dia ngasih apa yang kita minta doang Enggak ditambahin apapun gitu Nah teman-teman nanti bisa menyesuaikan Nanti misalkan nyari-nyari Ini nyari islai Lora Nyari Lora untuk apa Misalkan untuk vektor Untuk WPAP kemarin untuk bikin logo bahkan Nah itu biasanya banyak yang melakukan training Dengan data-data spesial seperti itu Jadi nanti teman-teman bisa cari Dan banyak kok yang open Ya Gimana Om? Ada pertanyaan Ada Aku selama ini gak pernah pakai krita Dan selama ini juga tidak pernah memakai Stable Diffusion Apakah ada komunitas tertentu Untuk belajar Stable Diffusion Atau bisa tanya di Gamescape aja Kayaknya teman-teman jago-jago nih aku pengen belajar ke kakak Lania dan Abang Nubloho Terima kasih Komunitas tertentu banyak sih kayaknya Stable Diffusion tuh Dimana ya aku di Telegram kok gak pernah ngeliat pelang mobile tapi bahas khusus itu yang Indonesia gitu Ada sih luar negeri tapi Teman-teman kita itu main disitu belum melihat ya Di Discord sih kebanyakan yang kayak gitu tuh Discord ya? Oh oke siap Karena mereka biasanya kan sekalian ngetes kan Di Midjourney ya? Baik di Midjourney atau di channel mereka masing-masing gitu Siap Kalau gitu aku pindah Masalahnya social medianya aku salah pilih gitu Oke terima kasih cukup jelas Tapi kalau aku nanya ke Gamescape boleh kan? Ya boleh Masalah ada yang bisa jukupan gak atau enggak kan lain urusan tuh udah Oh boleh Siap Oke terima kasih Nah Tadi belum semuanya belum sempat disinggung sama Pak Anug juga ya Jadi di Krita Dengan adanya fitur ini itu kita yang sebenarnya gak cuman generate doang Kalau tadi kan yang Apa peragakan Pak Anug kan kebanyakan generate doang Nah ini Nah style-nya udah beda Nah ini Nah ini disukain Bayu aja banget nih Bayu aja banget nih Nah Kita coba cek halaman tadi Halaman Halaman pluginnya Teman-teman bisa cek disitu disini ada in pain In pain tuh Gunakan kita untuk Seleksinya Selection toolnya Kita kemudian Mengganti atau Mengganti atau Membuang atau mengganti Konten yang ada Terus outpainting itu berarti Gambarnya kosong terus kita generate Saya kayak generate feel gitu sih Kalau di bahasanya adopt Refine Terus ada live painting Ini yang paling saya demen sih Live painting Kayak tadi Gambar coret-coret Di samping terus muncul Hasilnya kayak gimana Terus Upscaling resolution History Tadi teman-teman bisa lihat Udah Cuma Sama customization Misalnya nambah Nambah preset dan lain-lain Nah itu Bisa Kita coba Mungkin yang mana ya Yang Kita karakter dulu DPL Enak Biar kelihatan Yang paling seneng Ini sih Terima kasih Nah Misal teman-teman udah punya Gambar kucing nih Tapi saya pengen Saya pengen ini deh Tegong Saya pengen Biar yang aja Tau biarin Nah Kemudian Saya disini Mau pakai scribble Yang kayak panuk tadi Nah Tapi ini Saya upload dulu ya Nah Udah disini Terus saya Ini ada klik Generate control layer From current image Klik aja Nah Dia akan bikin Istilahnya Gambar scribblenya Dari Apa yang ada Kanvas yang Layar yang dipilih Lalu di bagian Ada gambar Apa ini Kuas yang Bintang-bintang nih Pilih yang live painting Klik tombol play Ini kita bisa Main seru-seruan nih Ini saya demen nih Nah cuman Tergantung GPU yang dipakai Biasanya kalau misal GPU-nya Cepat ini langsung muncul nih Set Segini Belum muncul Masih proses deh Nah Kita udah Ini 30% Kemudian itu gambar Kita tadi apa adanya Sama kayak ini kan Sama Ini gambar 30% Dengan sheet Sheetnya ini Jadi Kita bisa Modif-modif Saya mau modif Disini saya tambahin Saya gambar topi Gimana ya Topi Topi di kucing Gimana ya Ini pilih Yang warna hitam Misal Kita karang dulu ya topinya deh Nah ini strength-nya bisa kita naikin Buat nambahin variasinya Kita tandain Kita tandain Warna merah Nah ini kalau misal apa pakai yang agak cepetan Bisa live muncul nih Nah kalau teman-teman gak sabar bisa pakai model yang kayak awal tadi Kita coret-coret terus klik generate Kita coret-coret terus klik generate gitu Ini berarti dia masih proses ya mas Rania ya Iya dia masih proses nih Cuma lama banget nih Sabar nih Nah ini ada namanya sheet nih Seat itu kayak apa ya Kayak Ngunci di gambar tipe ini nih Gambar tipe ini nih dengan style ini Warna ini karakter ini Nah itu ada dalam kode namanya sheet ini Ini kalau kita ganti sheetnya Ganti satu nomor aja Bisa aja style-nya langsung berubah gitu Jadi ini siwatnya unik Biasanya kalau sharing-sharing tuh ada sharing juga sheetnya Pakai berapa gitu Kita coba pakai dadu deh Nggak lama banget ya Saya naikkan coba Itu playnya gak diaktifkan dulu mas Rania? Nggak ya Playnya udah pak Oh udah ya Kita coba ini deh Acak dadu Terus untuk strength ini Mungkin teman-teman Banyak yang belum tau Kira-kira strength itu fungsinya apa mas Rania? Strength ini tuh Satu dia ngatur di variasinya ya Nah kalau dia modelnya selection Itu strength Tiap Bisa deteksi Misal dia strength-nya penuh Maka dia bakal Wear sama sekitar Tapi kalau Misal saya ngeleksi Bagian apa ya Tapi gak di model life sih Jadi misal saya ngeleksi Ini saya apply dulu ya Ini matanya masih double nih Nah misal saya ngeleksi ini Strength disini tuh dia Nentuin Ini gambar yang mau kita Yang jadi jenet ini Bakal Apa ya Peduli sama sekitarnya ini Nggak sih Bakal respect sama sekitarnya Nggak sih Itu Pak Nug Jadi ini kalau makin dikurangin Dia mungkin bisa lebih liar Gitu Dari hasil baca-baca kemarin Kayak gitu Nah ini ada perbaikan matanya nih Jadi aneh ya Nah nanti teman-teman bisa Ngecek-ngecek atau bener lagi Yang di live painting Kayak tadi Nah terus juga Misalkan teman-teman punya karakter Satu karakter yang kosong Terus mau diterapin ke Apa Post tadi Caranya sebenarnya sama Kayak Pak Nug tadi Tinggal dipilih ini Post Terus Generate ini ada Generate Form Dari-dari Apa Layar ini Nanti akan di generatin Postenya Nanti bisa teman-teman atur Oke Ada pertanyaan enggak Masa enggak ada sih Kalau enggak ada Kita musti nyoba-nyoba nih Karena menurut saya itu Kalau Cuman lihat doang tuh Nggak bisa ngerasain filmnya Pak Nug ya Kalau nyoba Kalau yang mau nyoba Mesti share screen ya Nah Apa nih yang mau nyoba duluan nih Bisa pakai URL saya atau URL-nya Pak Nug Bebas Nih saya share URL saya ya Sebentar ya Cuman Ini ya Memang Apa ya Kalau kita Pakai Punya orang itu Dipakai di multi device Itu biasanya gantian Kalau enggak salah Mas Rani ya kemarin ya kita ya Ada antriannya Ada antriannya Enggak langsung Misalkan dipakai dua orang Itu langsung dua-duanya Langsung men-generate Enggak Nanti Jadi jatuhnya nanti Bergantian Oke Silahkan cepat duluan nih Boleh Saya turunin layarnya Di video tadi Saya mau coba Jadi enggak jel Boleh Itu sudah saya share Untuk URL-nya Teman-teman bisa pakai Dimasukkan Siapa yang mau nyoba Bisa dimasukkan Ke Keritanya ya Ke bagian setting Servin dulu Jel Tidak kasih akses Bentar Ternak kopinya Oke Ini Ini Kerita Saya masih Sersi 25515 Belum 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 Bisa Nah Mana Sersesinya Eh Udara 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 Kasih Jun Berita Kasih Akses Tapi Belum Sudah kelihatan belum? Sudah, sudah Oke Coba, apa ini? Monster Fox Fox Cyber Monster Drown M Studio M Ar Sampai Bisa enggak ya Nah, sambil Kita lihatin si Rijal nih Jadi teman-teman nanti bakal Sering menemuin Ada istilahnya model yang XL sama Nggak XL Jadi Stable diffusion tuh Ada yang Stable diffusion Biasa Sama Stable diffusion Yang XL XL tuh Biasanya datanya Lebih Lebih gede sih Yang jelas Terus hasilnya juga Biasanya lebih bagus Cuman Biasanya Kalau yang XL tuh Generate-nya Itu Base-base canvasnya Paling kecil 1024 Itu paling kecil Kalau yang Stable diffusion Yang non-XL Yang versi 1-5 Misalkan Nah, itu Base canvasnya Rata-rata 512 Nah, ini pake XL ya Si Rijal nih Ini pake XL Nah, itu Langsung Ada watermark Itu bisa ditambahin Di Negative from Ditambahin watermark Jadi nanti Nggak muncul watermark Coba Tambahin di negative from Negative from Di bagian Roda gigi itu Klikkan dulu Roda gigi itu Nah Terus interface Coba klikkan Biar kelihatan Negative fromnya Oh Sambahin watermark Sudah ya Watermark Atau text Sama text Jadi nggak ada Watermark Sama nggak ada text Nah, coba ada nggak Lebih clean kan Nah, iya Nah, itu Musihnya negative from Kayak gitu Kemarin Yang kelihatan bisa buat Autofill itu juga Misal foto itu Bagaimana? Yang Apa? Buat edit foto itu Yang Dia Yang Yang dia Kayak Fotosop itu Jadi Autofill di foto Oh, bisa-bisa Coba gambarmu Kecilin ya Gambarin Ya, gambarnya Di skill out Skill down Ini Belum ada Masih preview Belum di apply Biasanya Oh, ada Apply nggak? Iya, ada apply Di bagian bawah Oh, ini ya? Oh, ini Di bagian bawah Nah, itu apply Alamak Responding Eh Ini prihatin nih Definisi prihatin Kayak gini nih 512 Masih close-close Dan pakai snap Enggak, ini Ini repo Repo Oh, repo Kalau yang Kalau yang dari Mana? Dari Snap 512 Cuma Apa Waktu itu Masih sering Nge-bap Saya pakai Versi 5 Tire 2 itu Jadi Saya pakai 5 Tire 1 dulu aja Lanjut Nulis laporan Ini tadi Laptopmu grogi kali Dapat GPU bisa langsung masih punya proses langsung menuhin kau nggak salah itu jangan digital-adwalk dong harusnya Oh iya Cinematic yoi bedang klik-klik lagi antri yang dua tuh udah udahlah biarin lah ini Rijal mentang-mentang cepetnya juga cepet juga dia Oh nah agak-agak itu aja Pak dikasih kayak eh waktu ada pengaturannya aja jadi coba enggak buka di konfigurasi lagi menu-menu nah terus di diffusion nah itu ada seleksi grow jadi misal dirimu nge-select cuma tiga pixel misalkan itu bisa di grow sampai 7% nya dari tiga pixel nah terus sama ada fitrinya jadi gambarnya lebih halus itu 7% sama padding 7% itu bisa dinaik turunin sesuai kebutuhan eh tadi kayaknya kebesaran dikecilin gitu ya berarti yoi kalau misalkan dirasa kayak aku pengen nyeleksinya sesuai yang Pak ini nggak perlu di grow misalkan Yaudah dikecilin aja kalian tambahin awan gitu haus terus itu bukannya harus white dulu ya itu ya untuk yang diseleksi itu bukannya harus nggak ada gambarnya dulu maksudnya tadi kan masih kelihatan ada gambarnya yang bagian atas tadi Oh apa bisa ya bisa enggak kalau misalkan begini enggak ya nggak harus kayak gitu ya enggak enggak kurang tahu sih tapi apa namanya kemarin kalau enggak salat ya demonya bisa atau coba di sini ya coba di sini kita kasih kapal kalau hai 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 mana aja loh ih kayak kurang canggih gitu coba Hai coba klik lagi itu and click dulu dan jangan di-apply di klik lagi biar Hai titik di generasi Hai pilih yang tahu gambar plus tuh yang sampingnya strength 100% ada dikena gambar plus pilih image Oh ya Allah pilih yang image bukan script bukan scribble yang image gantiin dulu Oh image ah jangan gede-gede juga ah ini gede-gede tadi pedingnya tujuh makin gede tuh tapi tegirin cuma sama favornya ngasih hasi yang baik untuk makin gede dia makin banyak dengan transparan sebenarnya sih buat apa remove and replace itu ada saya gak bisa langsung ini sih gak bisa langsung pakai model default seingat saya itu bisa cuman promenya berberi yang mesti ini detail banget saya kalau gak salah ada komunitas itu khusus buat bahas prompt itu ada jangan cinematik yang XL yang cinematik yang foto aja nah coba itu kita tahu lebih oke juga tuh terus stringnya nanti coba diatur di atur di 33 30 atau 60 adanya lebih lebih masukin kayaknya satu banyak banget jenetnya jangan lukis berapa kali gak gak tau deh nanti aja cuman dua punya dua kali ya tadi nah pengurutu, tidak betul boleh sini mungkin nanti ada di dilakukan coba juga ya tinggal nanti sudah cari-cari model yang lebih tepat sebenarnya iya maprog lebih tepat Oke gantian Jal biar yang lain udah yang nipain Jal Oke oke terima kasih sudah dikasih kesempatan jadi memang di beberapa kasus ini masih belum bisa dikatakan sempurna 100% ya jadi masih ada beberapa yang perlu dibenahi oleh kita sebagai editor ya ya kita sebagai desainernya itu kadang-kadang memang butuh penyempurnaan jadi salah satu contoh di tempat saya kerja itu dulu sudah pakai itu tahun 2019 mas Rania jadi di TV up di tempat saya kerja itu untuk foto editing itu sudah pakai AI dari tahun 2019 itu dia menggunakan AI untuk melakukan adjustment color correction sama remove background secara otomatis ya jadi ternyata hasilnya itu enggak 100% sempurna sehingga butuh desainer untuk menyempurnakan itu untuk memperbaiki menambah kekurangan-kekurangan itu jadi sampai sekarang AI yang sudah mereka treat itu ternyata belum belum bisa dikatakan 100% sempurna enggak tahu ya mungkin lima tahun atau 10 tahun ke depan itu baru sudah bisa dikatakan sempurna atau lebih bertumbang dari sekarang mungkin kita enggak tahu lagi tapi satu tujuannya itu adalah untuk memudahkan kita dalam mempercepat proses kerja jadi di tempat saya itu tetap butuh orang-orang yang memperbaiki memperbaiki permasalahan-permasalahan itu tadi ada yang enggak sempurna oh kita sempurnakan ada yang enggak sempurna kita tambah dan lain sebagainya jadi kita masih ada peluang masih ada kesempatan untuk posisi seperti itu Hai dan ini sih kalau sebenarnya kalau apa peluangnya adalah gitu selain tadi ya penyempurna outputnya ya itu adalah bagian yang kayak misalkan kayak bikin yang bikin Lora tadi itu yang bikin velvel Lora tuh seberai itu adalah banyak yang bikin jasa Pak sebenarnya Pak jika ada di layanan sifit AI terus ada di apa sih namanya pakai kayak mark ada marketplace nya sendiri untuk teman-teman misalnya designer yang dia tugasnya ngetraining itu ngetraining data model tadi dan ada yang butuh nih setelah untuk fotografi atau fotografi misalkan kucing gitu nah ngelatih eh misal dari basenya karena table diffusion dilatih supaya dia kenal sama gambar-gambar kucing yang lebih variatif atau mungkin spesifik kucing jawa misalkan nah nanti akhirnya produknya jadilah satu cek poin kalau cek poin kan kudat data model yang gede banget tuh atau yang versi kecilnya isteri ekstensi yang tadi Lora tadi yang spesifik untuk keperluan itu ini misal ada perusahaan yang emang dia bergeraknya misal self-design visual tapi spesifik apa gambar tanaman misalkan kadang mereka bakal perlu orang buat ngetraining data itu nah supaya dia bisa ngetraining kan juga sensinya juga mesti data-data data setnya istilahnya data set yang diberikan itu kan juga mesti bagus juga kalau datanya sampah juga hasilnya sampah nanti kayak gitu dan sekarang banyak tuh apa orang cari jasa kayak gitu tuh Oke ini ada lagi yang mau nyoba nih tuannya atlinya ada di share not Hai silahkan coba tujuhnya di share selitu sebenarnya bergak bentuk sih Nah itu kan ada dua tuh bisa satu pakai rancor satu pakai yang fastai hai 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 kalau sedikit menit untuk ada bakal ada kita bikin perbandingan kali Pak ya antara rancor sama kata saing ya Hai buat teman-teman nanti yang mungkin mau apa tertarik mencoba sendiri gitu tanpa tuh kemarin minimal top-upnya 10 dolar payah 10 dolar kemarin bisa buat top-up itu minimal top-upnya kalau disana bisa lebih kecil ya iya bisa lebih kecil terus enaknya tuh dia beberapa apa berapa divasinya sih lebih murah sih memang cuman jeleknya adalah untuk setupnya itu enggak sebagus dirampok dirampok setupnya bagus divasinya inilah setnya cepat gitu divasa itu kadang kita setapnya kelar kelar atau mesti didestroy dulu baru kita pulang lagi kayak gitu dari segi harga Oke sih tapi dari segi apa Hai eh apa kecepatan kalau hanya fitur ya isi pelayanan sama juga ini untuk apa supportnya itu timnya rancor kalau misalkan kita tanya tuh cepet dia responnya nafasa ini agak lama komunitasnya yang cepet jawab daripada ya udah unda-undi lah sebenarnya kalau misalkan apa mau yang versi kiri-kiri mungkin bisa pakai FSAI sudah dirampok juga bisa sih Pak kalau ini mau yang murah tuh Pak jadi pilihnya yang ini yang yang interruptable itu jarang ini untuk tujuannya nyoba-nyoba ya Coba-coba bahkan kalau untuk tujuannya untuk profesional misalkan untuk bekerja dan lain sebagainya sebenarnya masih kalau saya bilang masih work gitu ya saya juga masih saya masih pakai mid-journey juga kalau saya bandingkan sama mid-journey ini sebenarnya kalau mid-journey itu kekurangannya dia kalau misalkan gak kepake itu hangus jadi kita katakan bayar 10 dolar gitu ya kita nggak nggak ngabisin nggak ngabisin 3 jam ya jadi 10 dolar itu dapat 3 jam durasi itu enggak habis itu bulan berikutnya tuh udah hangus kalau di rampot itu enggak ya jadi dia tetap Hai tetap enggak terpakai uangnya ya bukan dirampok setelah kalau di cloud apa yang on-demand kan jadi mau dirampok modifasai kalau nggak dipakai dimatikin aja nggak ngurangin saldo lah jadi karena itu hanya perjam jadi kita ditagihnya petu perpenggunaan perpenggunaan perjam enaknya itu jadi lebih satu juga lebih prefer juga deh apa prom yang kita pakai kunskip gambar yang kita bikin itu emang enggak enggak ke luar kemana-mana ya udah di tempat kita betul 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 itu bedanya dengan mid-journey kalau mid-journey kan di paket-paket tertentu itu dia terpublikasikan gitu jadi prom kita gambar yang sudah kita create itu terpublikasikan sehingga orang kadang-kadang bisa juga ya dipakai gitu ya kalau di kita ini karena melekat di plugin tentu eh teman-teman enggak enggak perlu khawatir kalau promnya itu sampai keluar ya gambar-gambar yang teman-teman create itu masuk ke harddisknya teman-teman sendiri oke nih nggak ada nih Bayu Aji ada udah pasang belum baik belum 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 pengen sih belum sementara mengamasi dulu lah ngeliat-ngeliat dulu lah memang ini dia masih kukuh masih ini masih suka yang manual-manual dia ya kan iya masih ketinggalan zaman bapak pose gamescape beda yang oke ini ada lagi siapa nih Nah Naci Sofian ada Mas Nurpolis ada Mas Lasmana ada Afi kalau mau nyoba kabar-kabar aja kalau saya itu juga masih pakai sih untuk AI ini biasanya saya pakai untuk mengenerate ide ya jadi kadang-kadang kalau buntu udah kita pakai AI buat cari-cari ide gitu nanti baru kita redraw ulang di redraw dimodifikasi ditambah apa gitu jadi memang enggak harus kita bikin terus kita jadikan karya kita masterpiece kita enggak kalau saya enggak 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 nahnya enggak kesana tapi lebih ke yang mengenerate ide aja supaya kadang-kadang ide itu suka buntu kadang-kadang ya hari ini ada deadline gitu kadang-kadang wah ini ide-nya apa belum punya ide nah itu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dari AI pastinya kedepannya fitur ini pasti akan terus berkembang ya enggak mungkin berhenti sampai disini ya sama seperti apa yang disampaikan sama Mas Rania tadi dulu Inkscape bisa dipakai cuma itu-itu aja sekarang sudah bisa ada part effect ada filter dan lain sebagainya gym ada plug-in-plug-in kayak batch process dan lain sebagainya ya itu artinya mungkin EE pasti juga akan berkembang nantinya tinggal bagaimana kita memanfaatkan aja untuk kebutuhan yang bisa dipakai buat teman-teman lah kalau saya sepakat sih seperti secara ini ya karena aplikasi kayaknya ketika nanti saya pakai kayaknya kayak Pak Nug sih gitu maksudnya lebih ke referensi gitu nah ikut-ikutan lu Wai apa ikut-ikutan apa iya tapi emang kerasa banget menurut saya sih apa ya yang paling kerasa buat saya tuh kalau ini nyari ide biasanya kan kadang apa dadakan sopian tuh sering tahu bikin logo aplikasi ini bikin logo pas itu aduh kadang kalau kita misal harus selesai hari itu juga kan namanya ini ya namanya apa sens ya kadang ini mungkin boleh cuman kalau kita nggak cocok itu kayak nggak nggak mau pakai lah kasarnya nah mending apa mending bikin lagi atau mending create ulang lagi dan lain-lain nah dengan kita bisa generate secara bebas nah itu bisa ada banyak opsi muncul akhirnya dari terus bentuknya ini oke nih kayaknya nah itu bisa kita adopsi komposisinya bisa kita adopsi dari situ akhirnya ke trigger lah ide baru kalau yang udah-udah sih seringnya kayak gitu tuh bener itu kadang-kadang kita create satu gitu tiba-tiba kepikiran untuk pengembangannya oh ini bagusnya ditambah ini oh ini bagusnya ditambah itu oke ini kalau nggak ada yang mau nyoba mending kita tutup aja deh kalau misal mau lanjut tanya-tanya bisa apa kabar-kabar di grup aja ya dan nanti rekaman ini akan kita upload juga Pak Enoch ya di grup GameScape eh sorry di Youtubenya GameScape nanti bisa ditonton ulang atau input rangesur iya ya 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 ya